Kepunan Masjid Soe Islam di Yogyakarta Dan saya berniat untuk menyempurnakan Perkadaan saya sebelum melangkah Kepada daeran Orman Al-Kadidanya Sambil mendatang Saya menyempurnakan itu Akhirnya saya bulan 2 kemarin di Jogja Ternyata di Jogja Disitu banyak Tidak-tidak Raha ini yang pernah Kersamaan dengan Kakanda Cak Nur Yang memang sangat paham betul Sangat berpikirnya Cak Nur Sangat paham betul Akhirnya pada saat itu Dalam pembukaan Senor POS H.E.B. Yogyakarta 2014 Yang menjadi Seremonial Menjadi Adalah Senor yang Dari Jogja Yang pernah hidup Yang pernah sesama Yang pernah Kaji bersama Cak Nur Pernah bersama Cak Nur Dan memahami betul arah pergerakan Nuri semaju Nah disitu saya mengunculkan pertanyaan Dan punya Mengunculkan gagasan Di sini Yang tepatnya Saya untuk bertanya Tentang Gagasan-gagasan Tentang berlima saya Yang selama ini Yang mengangkat tulisan Tentang Pernah bersama Cak Nur Di wilayah liberalisme Karena sudah ada yang tepat Untuk saya bertanya Karena dikasih Kesempatan Setiap peserta Untuk bertanya Saya memulai H.M.I.Goraya Sebagai sepertinya Yang diserima Tentang Saya memulai L.I.Goraya Untuk bertanya Kepatah Kekanda Yang pernah Yang pernah Yang pernah bersama Tentang Kekanda Nolus Majid Saya katakan Begini Bukan dah Pemikiran Nolus Majid Kenapa Kan dia menawarkan Kembali bahwa Harusnya ada kajian Kembali Harusnya ada kajian lanjutan Dari pemikiran Nolus Majid Disitu Disitu Dia berikan Dalam pengantar Dalam pembukaan Dia inginkan Bahwa Pemikiran Pemikiran Pembahaduan Dari Kekanda Nolus Majid Mestinya Sebagai Kader Apalagi Umbat Itu harus Diberikan Waktu yang Panjang Untuk Menkaji Kembali Atau Menyampung Kembali Cara Berbikirnya Yang sempat Terhenti Karena Berbagai macam Klaimik Karena Kesalahpahaman Kesalahpahaman Orang Terhadap Pemikiran Nolus Majid Sebentar Kita Sebentar Saya akan Coba Paparkan Beberapa Kontraversi Dari Kesalahpahaman Orang Tentang Pemikiran Nolus Majid Kembali Kita Masuk Dalam Pembaruan Pembaruan Ini Lebih Dalam Lagi Kedepannya Sebagai Pertama Pertama Saja Minimal Sudah Ditahu Bagaimana 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 Istilahnya Menyinkan Islam Indonesia Bukan Islam Arab Bukan Islam Islam Asia Tapi Islam Indonesia Nah Dalam Pertanyaan Itu Justru Menghebohkan Pada saat Itu Di Cabang Yogyak Di Cabang Yogyak Pada saat itu Menghebohkan Pertanyaan Saya Karena Yang Yang Diagungan Islam Ini Adalah Cakno Justru Saya Complain Pada saat Itu Tapi Bukan Berarti Saya Tidak Sepakat Justru Saya Ini Mempertanyakan Karena Saya Dalam Kadaan Terhambat Tulisan Saya Dalam Kajian Pemikiran Cakno Di Wilayah Liberalisme Karena Antara itu Sekarang Kita Sudah Era Post-modern Sementara Ini Berfikir Era Modern Berarti Ada Keterlambatan Satu Langkah Dan Sudah Masih Langkah Disitu Saya Terharu Ketika Semuanya Teman-teman Kenapa Bisa Mengkritik Cakno Atas Dasar Apa Sudah Memang Sudah Berapa Bukunya Cakno Sudah Dibaca Orang Yang Harus Mengkritik Bukunya Cakno Nanti Ketika Sudah Membaca Minimal Semua Minimal Hampir Sama Bukunya Cakno Sudah Dibaca Karena Dari Bukunya Pertama Dua Tiga Sampai Kesetian Puluhan Itu Semuanya Berkesinambungan Terkadang Buku Satu Jawabannya Buku Kedua Buku Ketiga Jawabannya Buku Kempat Buku Ketima Ketika Orang Baca Satu Bukunya Saja Terkadang Dia Tidak Menemukan Solusinya Padahal Ada Disimpan Di Buku Selanjutnya Yang Hidup Dia Komple Padahal Sudah Ada Jawabannya Di Buku Selanjutnya Itulah Metonologi Yang Dipakai Satu Sehingga Dianggap Kontraversi Karena Terkadang Orang Hanya Sedikit Membanyak Saja Kemudian Memang Kretik Saya Dikritik Kok Bisa Banggora Yang Komple Itu Saya Katakan Memang Ada Keterlambatan Kita Maha Bukunya Islam Kemoderenan Ini Keterlambatan Satu Langkah Karena Kita Sudah Post Modern Justru Kekannya Pada Satu Kekannya Dia Katakan Gini Greg Barton Toko Barat Greg Barton Kemudian Masuk Kepada Paku Rahman Dan Dan Berapa Memikir Barat Kenapa Hari Ini Justru Greg Barton Greg Barton Dia Capek Capek Ke Indonesia Untuk Mengambil Untuk Menyelesaikan Tesisnya Dengan Mengkaji Pemikiran Oralus Majid Sementara Itu Sudah Masuk Era 2000 Sudah Masuk Era 2000 Nantinya Kita Sudah Masuk Pada Era Plus Modern Kenapa Justru Dia Kembali Mengingat Kelisian Kenapa Justru Oralus Majid Kemudian Menjadi Jagasan Utamanya Padahal Kita Katakan Bahwa Barat Sudah Maju Greg Barton Adalah Berangkat Dari Universitas Barat Kenapa Justru Ke Indonesia Untuk Menoleh Kembali Cara Berpikir Mengenai Gagasan Pembaruannya Ada Apa Padahal Sudah Post Madera Kalau Seperti Itu Maka Disitu Sudah Dia Katakan Bahwa Inilah Satu-satunya Tokoh Bisa Dikatakan Selain Tokoh Nasional Juga Sudah Masuk Kepada Gagasan Tokoh Internasional Adalah Masjid Adalah Satu-satunya Tokoh Yang Memiliki Corot Berpikir Dikasaman Disitulah Kemudian Saya Terharu Dengan Saya Justru Kaget Dikatakan Bahwa Cak Nur Adalah Satu-satunya Tokoh Pemikir Yang Berangkat Dari Negara Indonesia Yang Memiliki Tiga Corot Berpikir Dikasaman Kenapa Bisa Katanya Yang Pertama Cak Nur Itu Berpikirnya Corot Berpikirnya Saman Klasik Atau Saman Tradisional Yang Kedua Cara Berpikirnya Cak Nur Itu Saman Modern Yang Ketiga Secara Bermikirnya Saman Post Modern Nah Inilah Inilah Keunggulan Dari Cak Nur Inilah Keunggulan Dari Cak Nur Ini Cak Nur Keunggulannya Dari Cak Nur Satu-satunya Tokoh Yang Dianggap Oleh Pada Satu Cak Nur Adalah Satu-satunya Tokoh Yang Memang Secara Berpikirnya Tidak Sama Yang Pertama Cara Berpikirnya Cak Nur Mawakili Saman Klasik Atau Saman Tradisional Yang Kedua Saman Modera Yang Ketiga Saman Post Modera Atau Berdasar Apa Cak Nur Dikatakan Sebagai Cak Berpikir Klasik Atau Tradisional Bahwa Ternyata Banyak Pendekatan Pendekatan Bukunya Cak Nur Menggaji Rentetan Rentetan Sejarah Justru Dalam Pemikiran Muhammad Abdur Pemikiran Muhammad Iqbal Pemikiran Fasru Rahman Atau Gurunya Sendiri Gurunya Cak Nur Fasru Rahman Yang Dertimur Segantu Kemudian Masuk Pembaharuan Muhammad Abdur Rasid Berita Belum Pernah Menghadirkan Corak Berpikir Yang Yang Mengkaji Tentang Hubungan Antara Masa Kekinian Dengan Masa Klasik Hubungan Kekinian Dengan Masa Klasik Dengan Cak Nur Satu-satunya Tokoh Yang Mampu Memandukan Antara Gagasan Klasik Gagasan Pertengahan Gagasan Modern Dan Gagasan Postmodern Sehingga Dikkatakan Sebagai Selain Cak Nur Sebagai Pemikiran Postmodern Juga Sebagai Modern Juga Sebagai Klasik Karena Mampu Mengkaji Rentetan Kata Rentetan Sejarah Boleh Dari Bahasa Urdu Bahasa Kursia Oh Dia Semua Rentetan Katanya Dia Kaji Artinya Kemudian Bagaimana Corak Berpikir Nabi Muhammad Bagaimana Corak Berpikir Para Sahabat Dengan Menjemput Kondisi Masa Kini Berarti Cak Nur Cak Nur Itu Sebagai Corak Tokoh Yang Berpikir Tentang Klasik Apalagi Modern Modern Lebih Karena Cak Nur Ini Berangkat Dari Proyek Berpikir Memang Modern Kalau Ternyata Kenapa Dikkatakan Sebagai Postmodern Dikatakan Sebagai Postmodern Karena Nanti Di era Kajian Islam Postmodern Baik Di Timur Tengah Sampai Barat Atau Eropa Sampai Kepada Asia Kemudian Masuk Indonesia Itu Baru Relevan Kajian Pemikirannya Cak Nur Itu Menariknya Bahwa Ternyata Baru Dimengerti Cara Berpikir Cak Nur Nanti Ketika Masuk Era Postmodern Postmodern Jadi postmodern Baru Dimengerti Baru Baru Menanti Masuk Era Setelah Modern Atau Pasca Modern Atau Postmodern Justru Dimengerti Cara Berpikirnya Cak Nur Yang Dimengerti Cara Berpikirnya Karena Kenapa Pemikiran Sesamaan Cak Nur Yang Pertama Nur Haris Majid Nur Kemudian Pemikiran Sesamanya Yang Kedua Ahmad Wahid Yang Dianggap Kontroversial Panjang Sejarah Ahmad Wahid Yang 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 Tanah Aryan Ahmad Wahid Yang ketiga Johan Effendi Ini Johan Effendi Semuanya toko ini berangkat dari Calur Calur berangkat dari Jawa Tengah Jawa Tengah Kemudian Johan Effendi Kemudian disusul oleh Cara berpikir dari Ahmad Wahid yang memang mengawali Cara berpikirnya dari Yogyakarta Dengan Kelompok disebut sebagai Segrup dalam bukunya itu Yang sempat dibukukan Sehatan-sehatan itu Sehatan-sehatan ini adalah Setiap pertemuan-pertemuan dalam kajian Dalam kampus Ahmad Wahid dengan kawan-kawannya Yang banyak terdiri di sekitar 7-10 orang Ini terkabung sebagai Kelompok yang limited group Istilahnya ada limited group Nama-nama kelompoknya Seperti misalnya kelompok begini Kemudian ada namanya Seperti itu dulu Apa? Ahmad Wahid Jadi justru Cara berpikirnya Ahmad Wahid itu Berangkat dari kajian-kajian Cersama seperti ini Di bawah-bawah pohon Dalam kampus Itu ada Di dalam kampus Dalam simpuan kampus Di bawah-bawah pohon Dengan temannya diskusi Yang dimotori langsung Dipimpin langsung oleh Profungci Ali sebagai Menteri Agama Di Yogyakarta Pada tadi Dia disana Sehingga Ternyata Kok bisa muncul Kok bisa muncul Satu gagasan Buku yang sangat tipis Bisa Tipisnya itu Dibagi tiga Dengan tipisnya ini Tetapi itu Tembal Tapi itu Bukunya Ahmad Wahid Kenapa bisa muncul Sampir hari ini Menjadi Gagasan yang paling relevan Padahal itu Sudah kajian-kajian Sudah 40 tahun Yang lalu Sudah 40 tahun Yang lalu Ternyata itu Hanya berangkat Dari kajian-kajian Sudah-saham Seperti ini Bahkan Lebih sedang ada Dari ini Karena Dalam bukunya itu Terkadang Sejuaraan saja Anggotanya Memang Dia sejurus Memang Dalam kolom itu Memang ada Perlombakan Pembaruan Nah disitu Terdiri dari beberapa Kolomkok Terdiri dari beberapa Jurusan Sehingga Semuanya Berdiri Semua jurusan-jurusan Mujim masing Dia ingin Berkontribusi Pada jurusannya Minimal ada Temuan-temuan baru Dalam jurusannya Ada tawaran-tawaran baru Dalam perkembangan jurusannya Begitu Ada Disitu Ilmu Yang gilanya Apa Apa menariknya Kemudian Cahur Dengan Pemikin Sesamana Seperti Ahmad Wahid Ahmad Wahid 1980an Majlis Ulama Indonesia Atas MUI Memberikan Fatwa bahwa Bukunya Ahmad Wahid Adalah Buku yang Menyesatkan Buku yang Kahir Buku yang Melenceng dari Islam Oleh karena itu Wajib untuk Diperhentikan Perdarahannya Dan tidak bisa Diterimutikan lagi Itu adalah Fatwa Majlis Ulama 1982 Bahwa Setelahkan Halian Ahmad Wahid Sebagai Topo pembaharu HMI Topo muda Dari Kalangan Mahasiswa Yang Dari Jurusan-jurusan Yang bukan Dari Agama Makanya Disinilah Konflir Majlis Ulama Indonesia Kenapa Ahmad Wahid Sesama Dengan Canggut Justru Sepakat Untuk Menghadakan Kempaharuan Keislaman Kementerian Indonesia Itu Dia berangkat Dari kampus Yang bukan Islam Itu Lu Jika tanya Majlis Ulama Indonesia Dengan Beberapa Tokoh-tokoh Islam Kenapa Bisa Apa Dari Nasarnya Padahal Dia Tidak Mengerti Basah Tidak Mengerti Al-Quran Tidak Mengerti Hadis Tidak Mengerti Wikki Tidak Mengerti Apa-apa Justru Disinilah Dijumput Oleh Johan Agandia Doang Berharja Mengatakan Begini Dan Johan Pendi Mengatakan Bahwa Justru Karena Bukannya Dari Kelompok Kampus Islam Disitulah Dia Objektif Melihat Kondisi Perkembangan Salaman Dan Kondisi Indonesia Kontribusinya Apa Justru Gagasan Gagasannya Sangat Baik Karena Dia Tidak Berangkat Dari Kecamata Islam Tetapi Dia Berangkat Dari Kecamata Yang Memang Objektif Apa Yang Terjadi Nah Tidak Keunggulan Berfikirnya Amma Wahid Nah Ternyata Berhasil Diberhentikan Peredaran Bukunya 1980 Amma Wahid Termasuk Bukunya Cak Nur Kontroversi Yang Memang Pada saat itu Sudah Diharankan Namanya Sekularisme Namanya Polarisme Tetapi Tidak Tragis Tetapi Tidak Mampu Tidak Mampu Dibagukan Cak Nur Karena Memang Cak Nur Adalah Dalam Sejarah Cak Nur Adalah Sesuatu Yang Memahami Yang Mengemahami Lapan Bahasa Yang Kedua Fatih Berbahasa Arab Yang Ketiga Dia Penghabar Al-Quran Yang Ketiga Yang Kepat Dia Berangkat Dari Sarjana Islam Sastra Di Yang Kepat Cak Nur Mengerti Betul Nahus Arab Jadi Siapa Yang Berani Mengerti Cak Nur Dari Segi Pendekatan Dia Memang Penguasa Sebenarnya Memang Islam Dia Memang Penguasa Penguasa Pengetahuan Ajaran Agama Islam Nah Beda Dengan Mahwah Mahwah Bukan Dari Kelompok Kelompok Bukan Dari Kampus Kampus Islam Seperti Cak Nur Yang Dari Yain Atau Uid Uid Bukan Nah Jutru Jutru Disini Yang Paling Memberikan Kontribusi Besar Dalam Pembaruan Pembaruan Pemikiran Jutru Mahwah Yang Bukan Dari Kelompok Yang Bukan Dari Kelompok Kampus Islam Tapi Dia Kampus Yang Memang Kampus Yang Secara Ungum Kampus Yang Bukan Dari Tidak Ada Leban Islam Itulah Perangkat Ahmad Wahid Nah Itulah Perbedaan Tetapi Justru Disitulah Semua Pemikiran Menjemput Bahwa Terlalu Prematur Terlalu Ejak Polacid Majlis 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 Ulama Untuk Melarang Kalendara Bukunya Ahmad Wahid Tidak 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 Mahwahid Justru Berpikir Dengan Landasan Secara Berpikir Memang Orangka Dari Apa Yang Nyata Jadi Melepaskan Semua Subjektifitas Islam Karena Dia Tidak Faham Betul Tentang Kajian Kajian Bahsara Dia Tidak Faham Tidak Faham Tentang Dia Objektif Itulah Keunggulan Dari Kampus Kampus Yang Bukan Islam Dia Soal Berpikir Secara Objektif Apa Yang Terjadi Apa Yang Nata Itu Sebenarnya Hebatnya Maka Bukan 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 Islam Itu Semangat Yang Ternyata Karena 1980 Diharangkan Peredaran Bukunya Ahmad Wahid Akhirnya Termanti Pada Karena Kenapa Dianggap Sesat Cara Bermikin Itu Wah Kok Bisa Cara Bermikin Antara Tuhan Saja Dengan Sosial Polisi Kaitannya Tuhan Dengan Ekonomi Kaitannya Tuhan Dengan Liberal Kaitannya Tuhan Dengan Budaya Kenapa Liberal Begitu Kenapa Bisa Begitu Ternyata Nanti Di Eret Postmodern Setelah Muncunya Beberapa Toko-toko Pemikir Barat Yang Cuma Mengkaji Pemikiran Ahmad Wahid Dan Canggu Justru Dipahami Bahwa Kondisi Keindonesiaan Tragedi Poso Antara Agama Dengan Agama Tragedi Ambon Antara Agama Dengan Agama Dan Tragedi Misalnya Palu Dan Tragedi Beberapa Profesi-provensi Yang ada Di Indonesia Itu Sampai Hari ini Selalu Ada Gezirkan Gezirkan Ini Karena Perbedaan Perbedaan Agama Maka Disitulah Baru Muncul Tentang Gagasan Kuluralisme Itu Nanti Tahun 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 Muncul Gagasan Kuluralisme Samuanya Samuanya Tau Agama Menyatakan Bahwa Kuluralisme Adalah Kebarang Tapi Ternyataan Yang terjadi Bahwa Kita Harus Mengakui Bahwa Di Indonesia Memang Banyak Agama Dan Kita Harus Menghormati Agama Itu Pada Tahun 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 Padahal Ahmad Wahid Sudah Membicarakan Ini Tahun 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 sepertinya negara yang memiliki banyak agama berarti ada penaksiran yang tersendiri dalam agama Islam sendiri semua kelamaan agama kemudian sepakat dan istri bahwa ada teman yang kita harus memiliki namanya puluh lalu semua terkulau kita sedangkan Sa'anur dengan Ahmah Wahid sudah membicarakan itu berarti kalau berpikirnya Ahmah Wahid dengan Johan Evendi dan lebih maju 30 tahun lebih maju 30 tahun bagaimana tidak dimengerti sama dengan Muhammad, kenapa dikatakan Nabi Muhammad sebagai Nabi karena Nabi Muhammad memberikan kegiatan yang menampau wisananya menampau wisananya artinya bahwa bisa manapun ke depan itu dengan jalan-jalan pikirnya Nabi Muhammad ya wajar ketika ada semua Masa bisa ke sana itu naik ke atas kemudian hanya beberapa menit sekarang sudah bisa, hanya beberapa jam bisa orang sampai ke sana, kemudian apa-apa itu ada jadi perjalanan Nabi Muhammad Islam, 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 Islam kemudian kemudian sampai ke Sisi Tersilmu Tahanan menembuskan angkasa sekarang sudah biasa-biasa sudah bisa diterima karena sudah ada teknologi yang membuktikan itu tapi yang dulu yang 1500 tahun yang tidak dianggap bahwa Nabi Muhammad, orang tidak masa ada ada yang bisa menembus angkasa Tahanan tidak mungkin itu itu karena kenapa cara berpikirnya Nabi Muhammad dan pemisamannya apa gitu pun metanologi berpikirnya Sya'anur metanologi berpikirnya Johan Evendi dengan Ahmad Wahid cara berpikirnya Sya'anur Haimi kita ini adalah cara berpikir yang sudah 30 tahun yang akan ke depannya baru dimiliki cara berpikirnya sehingga sehingga bahwa malah-mahalumat itu lama yang pernah mengharamkan pendeta bukunya Ahmad Wahid justruwa ini gerfal itu karena kenapa pencer di 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 korban sekarang karena memang sangat dibutuhkan di Indonesia akhirnya bahwa ternyata kajian-kajian cara berpikirnya Sya'ur kita ini memang sekarang yang sudah terlihat sekali ini ini yang harus kita pahami kita pikir bahwa ini sebagai penelitian 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 masuk kepada cara lelitian bahwa pentingnya menggaji pentingnya menggaji keranjutan cara berpikir Noralismajib Johan Abendi dan Ahmad Wahid tapi sebelum kita selesaikan pada penelitian ini coba siapa sih siapa satu channelnya selain dari yang tadi sudah kita pahamkan siapa sih dari topo-topo yang dimaksikan itu ya Oke Noralismajib adalah topo yang memang hampir setiap pekan atau hampir setiap tahun ya hampir setiap tahun selalu ditangkan sarjana-sarjana islami sarjana-sarjana Masuk ke Indonesia untuk berdebat kepada Sya'ur untuk untuk menguji pemikiran Sya'ur ada apa kemudian Sya'ur dikatakan sebagai topokon baharu topokon baharu ada apa makanya banyak-banyak kampus yang ada di Timur Tengah sarjana-sarjana kemudian para sarjana Timur Tengah dikirim ke Indonesia untuk mengkaji cara berkembangnya Sya'ur nah pernah ya dalam pernah ada tragis dalam pemaparan pemikiran kekandaran Oralismajib di tangan Ismail Marsufi pada saat itu disitulah kesempatan Sya'ur untuk menurutkan kembali komplain menurut awal komplain tentang sekularisasi Sya'ur karena sekularisasi Sya'ur adalah bukan sekularisme sekularisme adalah pemisahan Tuhan dengan agama pemisahan Tuhan dengan negara tetapi sekularisasi adalah pernah ada penyatuan antara semangat ketuhanan dengan semangat dan negaraan disitulah maunya Sya'ur jadi maunya Sya'ur adalah ada 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 kesinambungan antara sya'islaman dengan kondisi kesinian itulah sekularisasi Sya'ur ini proyek proyek islaman tadi kemudian yang kedua kenapa Sya'ur kemudian dikatakan kontraversi berfikirnya karena sedikit-sedikit banyak kelompok diantara kita apapun yang kita kerjakan selalu dikaitkan dengan agama Tuhan sedikit-sedikit Tuhan sedikit-sedikit agama sedikit-sedikit hukum islam gitu jadi ada perbedaan tentang teori ekonomi teori ekonomi ada distribusi ilmunya sendiri yang muncul dari tepat-tapak ekonomi dari tepat-tapak ekonomi nah kalau dalam pemahaman kelompok islam yang cenderung cenderung sexual cenderung tradisional itu tidak bisa diadopsi teori ekonomi barat begitu harus ekonomi islam harus teori ekonomi islam jadi ada-ada perbedaan seperti itu sehingga Cak Nur menginginkan adalah cara berpikir kita secara objektif dan berimplikasi kepada manusia sehingga menggunakan kata sekularisasi ini yang ingin saya lihatkan pada pada ide pokok ide pokok benda buku ini adalah sekularisasi Cak Nur bahwa ide sekularisasi Cak Nur adalah ide yang mencoba menyoroti dalam pendekatan sesuatu betul jadi cara berpikirnya Cak Nur dia menginginkan semua disiplin ini itu selalu berkaitan dengan pendekatan sesuatu yang berimplikasi pada manusia nah kenapa telah pahami sekularisasi Cak Nur karena sekularisasi Cak Nur dipahami oleh beberapa kelompok yang bukan dari kalangan pembaharu terlalu terlalu menginginkan dengan pendekatan teologi sedikit-sedikit Tuhan sedikit-sedikit Tuhan sedikit-sedikit agama padahal Cak Nur memberikan kontribusi pembaharuan dengan pendekatan berimplikasi kepada sosial sejauh mana sejauh mana kontribusi kita kepada masyarakat sejauh mana kontribusi kita kepada pembaharuan umat jadi bukan semata-mata karena ladasan teologi tetapi Cak Nur lebih kepada ladasan kemengjaan jadi Cak Nur menginginkan bahwa ya Islam itu hadir bukanlah untuk Tuhan tetapi Islam hadir untuk implikasi kepada manusia berarti ukuran kemajuan Islam adalah kemajuan kepada kemengjaan bukan kepada Tuhan jadi Islam itu bukan bukan untuk Tuhan tetapi Islam itu hadir untuk pertunjuk kepada manusia nah itu nah dianggap kontroversi Cak Nur karena orang yang ortodoks atau orang yang terlalu radikal orang yang terlalu menjaga tradisional Islam justru mengatakan bahwa dia memberikan pendekatan dengan pendekatan keologi pendekatan Tuhan tetapi Seluruh menghindari bahwa Tuhan itu pendekatan ketuhanan itu harus kita turunkan dari yang yang melarik kita harus memungkinkannya kita harus memungkinkan itu secara memungkinkan itu secara memungkinkan dan di sini inti pokoknya sekularisasi bahwa sekularisasi merupakan secara pendekatan yang berimplikasi kepada manusia sedang masih berkembangnya kepada sosial manusia sosial ekonomi luar besar ekonomi sejauh mana ekonomi terhadap perkembangan keusiaan terhadap perkembangan pengaturan perkembangan kemiskinan yang bagaimana mengatasi itu maksudnya berhentikas kepada sosial itu bagaimanapun 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 terhadap sosial nah pada saat itu pada saat itu memang sudah ada protoverji saya pikir bahwa ini untuk menuliskan saja saya nanti ada ketika memang kita akan mencoba meluliskan kembali dari setiap setiap kesalahan kesalahan dari beberapa kita akan mencoba meluliskan itu dengan pendekatan secara objektif dari inti-inti pembahasan pada kesempatan dimana pembaruan itu berimplikasi kepada agama agama ini berkontribusi dan kontribusinya kepada perkembangan umat perkembangan perkembangan masyarakat dengan harinya islam itu karena ternyata harinya islam banyak yang tidak menyentuh kepada masyarakat bahwa kata guru masyarakat alaudin makasar yaitu takada kita sendiri Profesor Profesor dia katakan bahwa islam hari ini kita temukan adalah islam yang sudah disempitkan islam yang sudah didangkalkan karena islam yang kita temukan hari ini adalah islam yang ke sini tersebut bagi masjid kembali sekitar dengan masjid 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 ke sana, berarti ada harus ada perompakan ulang ya, perompakan ulang terhadap itu, bahwa Islam kita ini adalah Islam yang harus berimplikasi kepada dimana kita berada, nah itu mohonnya Sa'adun, nah inilah kritikan dari perkataan kita sendiri, Guru Besar Ulurin Al-Makasar, yaitu pada saat saya, saya diri, saya binar saya menghadiri komosi doktor pada saat itu saya katakan bahwa Islam kita hari ini adalah Islam yang sudah disontifkan Islam yang sudah didangkalkan karena Islam yang kita perhari adalah Islam yang hidup hanya didorong orang kecil saja nanti ada pertamuan resmi Islam, nanti ketika misalnya ada murid dan lain-lainnya kemudian dikotakan ada acara-acara ikhlas, tetapi ya ketika demokrasi, ketika partai demokrasi, pemilu, ekonomi itu tidak hadir ke Islam di sana korupsi dimana-mana itu tidak hadir seperti Islam, tapi mungkin ada perompakan ulang ke depannya saya pikir seperti itu yang sempat menjadi bahan untuk para resmi-peradah Islam lain ya mungkin ketika kita harus melakukan kemudian menunggu kita harus melakukan perhatikan untuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.